Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Muhammad Iqbal dan Kasim Botan mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Gianluca Pandeglu Begitupun dengan Messi Doro dan Fernando Rodrigues Beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melanceng ke samping gawang Pada menit ke-11, Musa Sindibe mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melambung di atas Mister Gawang Pada menit ke-21, lagi-lagi Muhammad Iqbal mendapatkan peluang Namun bola sepakan flashingnya masih melanceng ke samping gawang Dan pada menit ke-33, Ramadan Sananta berhasil mencetak gol Dan membawa Persisolo unggul sementara 1-0 atas Persebaya Surabaya Tertinggal 1-0, Persebaya Surabaya langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-35, Wildan Ramdhani mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Gianluca Pandeglu Pada menit ke-37, Song Uyong mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih menceng ke samping gawang Dan pada menit ke-38, Fernando Rodriguez berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan Persisolo menjadi 2-0 atas Persebaya Surabaya Dan pada menit ke-43, Musa Sidibé berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan Persisolo menjadi 3-0 atas Persebaya Kedudukan 3-0 pun bertahan hingga peluang akhir babak pertama Pada babak kedua, tepat di menit ke-49, M. Iqbal berhasil mencetak gol Dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 Dan pada menit ke-56, lagi-lagi M. Iqbal berhasil mencetak gol Dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 Tepat pada menit ke-73, Tony berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3 sama Dan pada menit ke-86, Ferdinand Sinaga berhasil mencetak gol Dan membawa Persisabaya Surabaya unggul 4-3 atas Persebaya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!